Oh shit Gak ada yang kesisa guys, mati semua dari 4 yang menetas Oke, selamat datang di SWBetfarm Hari ini hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Ini sudah sling beberapa hari dari yang konten sebelumnya Jadi kita akan update dari setiap gelodok lagi Kita mulai dari gelodok yang pertama Ini ada Lutino Mata Hitam dan Biola Lutino Retina Merah Ini ada tiga telur, kan kemarin nantas satu ya Tantasannya itu tanggal 19 Agustus Jadi sekarang sudah 10 hari Seperti apa kondisinya kita buka barang-barangnya Oke, kondisinya masih bagus nih Anaknya ini juga sudah lebih besar Aduh, sudah nyamuk, sudah nyamuk Nah, itu dianakan nih ya Nah, itu dianakan itu Jadi kondisinya bagus Tinggal nunggu melihat mata Kakinya belum cukup besar Jadi belum bisa dipasangin pakai ring Jadi yang dua juga memang sepertinya tidak Bakal menetas Tapi gak apa-apa Kondisinya yang penting Terus tumbuh dan berkembang Ya, oke Kita tutup lagi gelodoknya Biar lanjutin istirahatnya Si indukannya ya Oke, lanjut di kandang nomor dua nih Gelodok selanjutnya Ini ada Lutino Mata Hitam Sama si Pasco Dan di sini ada semut guys Ini nih Pasti berita buruk Kita coba lihat ya Oh shit Gak ada yang kesisa guys Mati semua dari empat Yang menetas Oke, ini keadaan arjen Mau gak mau Indukan harus kita keluarin dari gelodok Terus gelodok Malam ini juga kita akan beresin Kita akan buang dulu itu kotorannya Dan kita ganti dengan yang baru Dan pastikan semutnya semuanya hilang Oke, kita laksanain dulu Yuk Oke guys Jadi ini udah gue Coba keluarin Udah ya Udah gue bersihin Tuh Jadi bangkein Tadi juga udah Ada juga Terus Sekarang PRnya adalah Ini guys Nah, itu dia Masih banyak banget semut Jadi Ini adalah ancaman yang sangat berarti Ketika misalkan Anakan lovebird sudah Menetas Dan Ini Kalau gak segera diberesin Bisa-bisa indukannya mati Gitu diserang sama semut-semutnya Jadi Saat ini juga Gue masih proses buat Ngurang-ngurangin si Semutnya ini Karena gak mungkin Gelodoknya ku lepas dulu Kalau udah malam juga Jadi tadi ini kita coba kondisiin Biar semut-semutnya Semutnya hilang dulu Ya Oke, gue lanjut dulu Oke guys Ini posisinya udah Diberesin Dibersihin Ya mudah-mudahan Harapannya semutnya udah Hilang nanti Jadi Kalau kalian bisa lihat Disini Tuh ya Gue kasih kapur bagus Bagian dalamnya Oke Jadi Enet tinggal dikasih Serabut aja Ini semut-semutnya Gokil sih Banyak banget Cuy Tuh Lihat gak Ya Oke ya Sip ini Cukup dulu Kita Kita langsung Ini aja Apa namanya Kasih serabut Tentang ke atas Dikasih lagi Kapur bagus Oke Thank you Oke guys Jadi Ini udah beres nih Jadi Mudah-mudahan semutnya udah gak ada lagi Ini dia kondisi terbaru Dalam gelodoknya Jadi udah gue kasih serabut Yang satu gue taruh di bawah Yang satunya lagi di samping Jadi nanti biar ditata sendiri Ini burungnya juga Udah Ngantuk banget Kayaknya Ya Jadi ini Malam ini Kita ada PR Buat bersin gelodok yang satu ini Yang memang Di awal kita sudah curiga ya Tapi Ya itulah Namanya Hidup Tidak selalu Sesuai dengan Ekspetasi Kita pastikan Gagal panen Dari hidupan ini Ya Mudah-mudahan dari Gelodok yang lain Tidak ada yang seperti ini Kita lanjut lagi yuk Untuk gelodok selanjutnya Ya Oke Tadi Gelodok kedua Sudah beres Gagal panennya Udah diberesin Dan Bangke-nya udah Dikeluarin Jadi lanjut ke gelodok nomor tiga Ini ada Lutino mata merah Sama Lutino mata merah Kita lihat ya guys Kemarin kan ini Anakannya yang dua kan Sudah Sudah Dikasihin Delangnya Ini kita lihat kondisinya Apakah masih ada Yang bener-bener Masih lah Sedih banget gue Gagal panen di Gelodok yang tadi ya Oke Kita lihat yuk Bisa kayak gimana Assalamualaikum Ntar guys Posisinya gak enak nih gue Oke Kalian kelihatan Oke Gede banget sih Nah itu dia Ini dia Nah Ini enakan ini Oke Syukur Alhamdulillah Masih ada tuh Tiga-tiganya ya Yang Yang paling kecil Belum bisa dipasangin Gelang Karena Itu masih kecil banget Tapi gak apa-apa Kita tunggu aja Sekitar dua-tiga hari Kedepan Sambil kita pantau Hidupannya sehat Ini Alhamdulillah Nih aman nih Ya Oke Gitu aja dulu Biar mereka lanjut Istirahat dulu Kita tutup lagi ya Oke Sudah ketutup guys Sip Kita lanjut ke gelodok yang lainnya Yuk Lanjut di Gelodok yang nomor empat Ini ada Lutino mata merah Sama Lutino mata hitam Betinanya Kemarin netas tanggal 17 Agustus Total Ada enam telur Yang vertil Cuman satu gagal Netas Jadi udah kita buang Kemarin sudah netas empat Yang di konten sebelumnya Kita lihat Yang sekarang Sudah netas semua apa belum Isi Lihat dulu dong Nah Gitu Tuh Halo 55 nya udah netas ya guys Itu ya Cuman Posisinya Masih umur sekitar Berarti 12 harian Ya Lusa nih Bisa kita Pasangin ring Kayaknya Kakinya juga sudah cukup Oke Mudah-mudahan Bisa terus sehat Dan gak ada lagi yang mati Ya Ucuk ya Tuh 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 Ucuk banget Ucuk banget gak sih Tuh Ucuk ya Ah So sweet Keren banget Tuh Oke Kita tutup dulu ya Oke guys Langsung ke Glodok nomor 5 Ini ada Pastel putih Sama albino Mata merah Oke Belum ada yang netas ya cuy Masih diramin tuh Bagus sih Jadi nanti Kita tambahin aja nih Buat Apa namanya Sarangannya Tuh indukannya Total ada berapa sih 5 doang kan Apa ada lagi Iya cuman 5 doang tuh Kartelnya 3 atau 4 tuh Kayaknya deh Kemarin 4 ya Kita tungguin aja dulu Ya Oke Sip Kalau gitu udah selesai semua Gitu aja dulu Buat Konten malam ini Sorry malam-malam banget Anda baru keluar gawe Dan gak apa-apa Ya Sekarang Kita balikin dulu Ke atas Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Dan Tonton video yang lain Ya Untuk update-nya Perkembangan Anakan-anakan Lockford 3 hari 4 hari ke depan Kita akan Videoin lagi Jadi thank you ya Udah nonton dari awal sampai akhir Jaga kesehatan Dan sukses selalu